Awalnya saya berpikir seperti ini, ternyata, nah gimana? Itu materi yang mana? Itu di materi ini, yang Jabil Azza ini, itu bener-bener ngerasa banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak-Ibu Tudus semua di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di Komet Talks. Komet Talks seperti biasa hari ini adalah spesial khusus untuk kereoni Komet Camp. Yang dua hari yang lalu, dua hari sebelumnya kita berjumpa dengan Pak Tovan dari NTB dan juga Ibu Torjana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu juga yang sangat terhormat, yang kami hormati, yang luar biasa. Mungkin sebagian Bapak-Ibu yang terjun dalam Komet, beliau ini tidak asing lagi. Beliau sering diundang ke beberapa wilayah, beberapa wilayah Komet. Dan hari ini kita akan ngobrolin kembali ya. Jadi reoni-reoni, kawan-kawan yang kemarin tergambar dalam Komet Camp, atau versi bagaimana sih apa yang telah dirasakan oleh beliau-beliau yang telah merasakan Komet Camp. Tentunya memang berbeda-beda. Kita harapkan yang mengikuti Komet Camp itu satu-satu deh. Kita ngobrolin terus nanti proses ke depan bagaimana, berkembangannya bagaimana. Plus, hasil kemarin dari Komet Camp, oleh-olehnya apakah dikembangkan di daerah atau tidak. Oke, hari ini kita berjumpa dengan, mungkin kami menyebutnya dengan ayah. Ayah Pur. Karena beliau ini orangnya, halus, karena beliau ini spesialis. Ini ya, anak-anak ya, TK ya, Ayah Pur ya. Tapi sebelumnya, biar-biar Ayah Pur sendiri dah, untuk perkenalan Monggo. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Ali. Terima kasih teman-teman di Komet Talk yang saya bagayakan, yang saya muliakan. Terima kasih atas waktu dan ruang yang diberikan. Sedikit perkenalan saja nih Pak Ali, nanti kita bisa sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau saya aktivitasnya lebih banyak bersama dengan anak usia dini ya. Jadi bersama anak-anak usia dini, kesaharian saya, dan tidak menutup kemungkinan juga anak, dewasa, anak pra-remaja, dan seterusnya juga bisa kami sambangi ya. Kami sambangi, tapi kami lebih banyak dengan anak-anak usia dini. Jadi sudah hampir kurang lebih sekitar 15 tahun ya, saya menggeluti peran bersama anak-anak usia dini ini. Gitu Pak Ali. Masya Allah. Beliau ini adalah pembina dari Komet Wilayah mana Pak Pur? Jawa dan DI. Jawa dan DI. Dan beliau ini adalah saking Jawi Tengah. Jawi Tengah. Betul. Iya. Sampai kali pulau-pulau ke Jawi Tengah. Ampung. Tiga-tiga. Ayah Pur Semarang, kalau saya sendiri adalah dari Jepara sebenarnya. Oh, Masya Allah. Dekat sekali. Dekat sekali. Semarang sebenarnya dike Demak terus ke Jepara itu ya. Tapi ketemunya, kami ini ketemunya di kegiatan Komet. Komet. Iya. Jadi memang persaudaraan ini gak jauh-jauh amat ya. Inilah Allah mempertemukan kita orang-orang hebat. Saya banyak belajar dari kawan-kawan semua dari Komet. Ya, jadi kelebihan Komet itu adalah apa ya, rendah hatinya orang-orang berilmu. Jadi orang-orang hebat itu tertumpulnya jadi satu, ya tertumpul jadi satu. Mereka itu sharing dengan bebasnya tanpa dibayar ya, menggunakan waktunya, mencurahkan ide-idenya itu, apa amal ilmunya untuk ini. Jadi gak semuanya ya, gak semua orang itu bisa melakukan hal ini. Tapi saya gak akan membicarakan ke sana. Jadi seperti sebelumnya, kita kedatangan tamu yang sebelumnya kita dari NTP, dari Pak Topan ya. Kemari kita berbincang, ngobrol, bercengkrama ya. Kebetulan memang Ayah Pur sama Pak Topan ini juga satu kamar dengan saya. Ya, Masya Allah itu nanti kita akan ceritakan ya. Jadi kamarnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan, betul. Saking banyaknya makanan ya, tapi luar biasa ya, luar biasa. Oke, jadi saya singgung kembali bahwa kemarin ini adalah pas mungkin ini ya, satu bulan lebih sedikit ya, kegiatan Komet Camp berakhir. Dan itu adalah kegiatan kita pertama kali dalam setiara Komet. Dan Alhamdulillah cukup sukses meskipun tidak semuanya bisa bergabung ya. Tapi setiap-setiap wilayah sudah mengirimkan, mungkin dari 13 wilayah, dan di sana kita sudah bisa berkumpul di Bogor ya, di rata pusatnya. Menurut versi Ayah Pur nih, kemarin Ayah Pur berangkat sendirian ya, dari Jawa ya, dari ini ya, Semarang ya? Yap, sendirian. Cuman kalau di Jawa Tengah itu ada tiga orang yang berangkat ya kemarin. Tapi mungkin nggak bareng ya. Yap, betul. Mungkin nggak bareng gitu. Menurut versi Ayah Pur nih, Komet Camp kemarin gimana? Yang saya ambil itu adalah menyadarkan diri saya gitu. Ternyata saya itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi begitu. Bagian dari rendah hati ini. Oke lanjut. Begitu, begitu. Materi demi materi, terus kegiatan demi kegiatan, juga bersama dengan teman-teman yang Masya Allah, ternyata saya itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi begitu sepulang dari Bogor, saya sempat ngobrol dengan tim kami di lembaga, menceritakan apa yang saya dapat, terus apa yang perlu saya refleksikan, ternyata perlu saya harus banyak lagi untuk belajar dan berbagi di situ. Karena saya belum ada apa-apanya gitu. Itu yang saya dapatkan. Makanya itu sampai sekarang pun itu masih merasa dalam diri saya bahwa ternyata kamu itu belum ada apa-apa nyepur gitu. Kamu jauh. Orang bilang kamu itu gini, ternyata kamu itu nggak seperti itu. Makanya itu yang menjadikan saya harus lebih banyak menunduk dalam arti untuk bermuka sabah diri, untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik gitu Pak Ali. Itu yang saya rasakan sangat tajam banget gitu. Astagfirullah ternyata ya itu. Jadi ini ya. Menyadarkan diri. Ayah Porwajang merasa seperti itu, apalagi saya. Mungkin dia persepsi gini, ayah Porwajang. Mungkin juga ini kita diskusi juga. Jadi memang perlu ya kalau guru itu. Kadang kalau dalam sebuah institusi, kalau dia udah merasa nyaman itu merasa wah gitu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan dan saya juga merasa bahwa oh saya itu udah merasa hebat. Merasa seperti ini gitu ya. Tetapi setelah dia keluar bercengkrama sama guru-guru lain, terus bertemu dengan orang di seluruh Indonesia apalagi, itu merasa bahwa merasa kesombongan itu harus memang harus diturunkan sedikit. Betul. Jadi seperti ini, ada kata dalam tempurung gitu ya istilahnya. Iya betul. Jadi waduh saya itu udah jadi kata ketika dikasih tempurung, dia merasa bahwa tempurung itu adalah langit. Dia lompat-lompat, oh saya sudah kundur langit, saya sudah kundur langit. Tapi ternyata setelah diambil tempurungnya, oh ternyata masih jauh langitnya. Dan itulah yang memang harus kita berangkat bersosialisasi sama orang lain, itu memang kita harus tumpahkan semua tangki kita. Bukan hanya ember, bukan hanya gelas. Tangki itu harus dikosongkan semua, biar mendapatkan ilmu semuanya yang baru. Dan Bapak-Ibu semua, kita tidak raguan lagi ya kemampuan Ayah Kor ini. Banyak mengisi ilmu-ilmu ke kawan-kawan yang lain. Ya seharian-seharian juga sering gitu ya. Dan beliau ini malah, dari motivasi beliau malah sering masih bisa belajar, hadir dalam Komet Camp. Dan beliau saya lihat paling antusias ya, mengikuti dengan khusus gitu ya. Dari acara demi acara. Kadang kan memang seperti ini Ayah Kor ya. Waduh, saya merasa udah wah, mengikuti kegiatan tuh kayak apa ya, alat formata saja deh, dia menunjukkan diri sendiri gitu ya. Thank you dia itu nggak di ini, nggak dikosongkan. Kalau menurut Ayah Kor, apa sih hal yang unik dalam Komet Camp gitu? Desain ini ya, desain materinya. Jadi desain materinya itu kan sesuai dengan outputnya pengurus Komet ya. Oke. Jadi seorang kreator, terus inspirator, dan jadi dia harus menjadi sosok yang benar-benar bermanfaat gitu. Tapi sebelum dia menjadi diri bermanfaat, dia harus menjadari terkait dirinya sendiri dulu itu yang sangat ini ya, sangat tajam banget. Harus berdamai dari diri sendiri ya. Betul. Harus menerima kondisi kita dengan karakteristik kita, kultur kita, tapi tetap memiliki satu tujuan gitu loh. Dan kemarin teman-teman yang dari seluruh wilayah itu benar-benar menumpahkan ya, menumpahkan semua keegoisannya, keegoannya tuh benar-benar dihilangkan. Tapi mereka disitu baur menjadi satu luapan bagaimana kita membesarkan sebuah komunitas itu. Itu yang apa ya, yang menjadi satu hal yang berbeda gitu. Jadi, wah, ini aja belinya sudah seperti ini. Terus pembicaranya pun juga Masya Allah ya, sangat humble, yang sangat benar-benar materi yang belinya sampaikan pun juga. Kalau kita melihat keseharian belinya pun juga sesuai dengan apa yang beliau katakan. Jadi, benar-benar bagaimana sih Panitia tuh mendesain Komet Camp ini benar-benar apa ya, kalau saya bilang sesuai, sesuai dengan kebutuhan para pesertanya gitu. Dan mudah-mudahan nih next time Komet Camp yang akan datang lebih memberikan warna, jadi banyak teman-teman yang mungkin mereka terkendala dengan aktivitas, terkendala dengan banyak faktor itu bisa diatasi dengan bijak sehingga mereka bisa benar-benar menikmati ya, menikmati jamuan-jamuan yang sudah disiapkan oleh para pengurus yang sudah meluangkan semuanya ya untuk keberlaksuan dari Komet Camp tersebut. Iya, karena memang ini ya Pak Empuryah waktunya itu sangat mepet dengan Idul Fitri dan kawan-kawan mungkin based on Indonesian culture itu kan memang masih apa ya, ada pertemuan keluarga, mungkin ada kumpulan keluarga itu ya, apalagi kalau saya Jawa, saya nggak tahu kalau di tempat Ayah Pur ya, kalau di Idul Fitri itu ada namanya kumpulan keluarga setahun sekali. Betul. Bani siapa, Bani siapa itu hampir seberapa itu ya, tapi sebagian kawan-kawan ini mau bisa mengorbankan itu semua untuk hadir di Komet Camp. Tapi mungkin ke depan bisa untuk dihidupkan kembali biar nanti besokannya biar makin banyak. Plus selain materi formal, kita juga bisa gini Ayah Pur ya, bisa bercentrama, bisa diskusi dalam kamar, terus kita bisa ngobrol sana dan itu mungkin ilmu yang memang tidak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang saya kira dianggap formal seperti itu. Nah, menurut dari sisi yang lain Ayah Pur, mungkin selain dari material sudah pas, mungkin ada hal lain yang mungkin tidak bisa didapatkan dari orang lain mungkin yang non-formal. Apa yang Ayah Pur dapatkan? Saya dapat salah satu yang kebanyakan, beliau di satu kamar ya, satu kamar dengan kita juga itu saya saat beliau datang pertama dia lebih banyak mendudukkan dirinya saya jadi penasaran ini orang kenapa ya setelah saya coba ngobrol sama beliau mengungkapkan apa yang beliau rasakan ternyata beliau sebenarnya mempunyai kekuatan punya kelebihan cuman kenapa ini orang kok lebih banyak menyendiri lebih banyak diam dan seterusnya berarti ini Ayah Pur ini yang membicarakan salah satu kawan betul saya coba mbak Gali terkait beliau nya alhamdulillah bercerita tentang beliau nya tentang kegiatannya dan seterusnya dan akhirnya beliau menemukan satu insight bahwa saya harus berani saya harus bisa saya saya sudah ikut komed saya sudah apalagi sudah ngecam bersama teman-teman yang menurut beliau nya hebat-hebat akhirnya saya harus bangkit itu benar-benar muncul muncul dari dirinya sendiri tanpa kita memberikan apa yang provokasi ke beliau nya tapi beliau itu muncul menemukan jawaban dia sendiri melalui batara kita betul jadi itu yang membuat ternyata hal seperti ini itu juga memberikan dampak ke beliau nya juga ternyata apa yang kita kerjakan apa yang kita ucapkan itu benar-benar jadi cermin bagi beliau nya juga jadi itu satu yang mungkin jarang kita dapatkan ya dalam kegiatan-kegiatan di luaran tapi ini benar-benar bisa merubah pradikma beliau nya yang bisa dan seakan itu akan membawa pembelajaran yang sangat panjang untuk beliau nya demi beliau nya lebih berproduktif lagi lebih bermanfaat lagi dan bisa meningkatkan karya beliau nya gitu gitu Pak ya mungkin ini adalah salah satu alternatif yang mungkin manfaat dari Komet Camp bahwa tidak hanya pertemuan formal kita mendapatkan ilmu tapi adalah ilmu pergaulan sehari-hari dan di sana memang kita selama kalau di total semuanya 4 harian 4 hari kita bisa menikmati apa canda tawa ada game dan juga materi-materi dan terlebih ketika kita sudah masuk kamar seperti itu kita bisa bercanda bisa bertukar pikiran gimana sih keadaan Komet wilayah yang lain dengan kami kita dan kita bisa belajar komparasi bagaimana sih dan salah satunya adalah tadi ada seorang kawan yang diceritakan oleh Ayah Pur dan bisa belajar hal itu jadi yang merasa ilmunya tinggi merendahkan dan misalnya yang sekiranya butuh belajar adalah dia memang harus membuka diri untuk bisa belajar karena memang manfaatnya disitu saya sendiri juga mendapatkan banyak banyak sekali ilmu dari kawan-kawan jadi di kamar itu memang orangnya gokil-gokil jadi menghibur teman-teman semua teman-teman dari Jogja itu mendapat dari membawa makanan banyak jadi Alhamdulillah jadi berkah ya saya jadi dari awal saya berpikir gila aduh ini kan males-males habis seri raya tapi akhirnya disana seperti yang kemarin juga kita obrolin sama Ibu Lorjana juga sama ternyata sampai sekarang sampai disana dukacitanya sudah hilang ketemu teman-teman hebat dapat ilmu dan itu wow mungkin salah satu desain yang mungkin sudah pas atau mungkin ke depan ada hal-hal yang memang harus kita sempurnakan seperti ini ayahpur kira-kira untuk komet scan seperti ini kira-kira sudah pas atau bagaimana disempurnakan bagaimana lagi kalau durasi durasi kemarin itu kan memang 4 hari jadi itu kalau menurut saya agak lama karena ada beberapa waktu yang enggak luang jadi mungkin lebih dipadatkan lagi jadi bisa diambil 3 hari dipadatkan atau ditambah materinya dipadatkan materinya Pak Ali mungkin sekiranya kan kita satu hari satu materi dengan durasi yang Masya Allah panjang tapi tetap ada praktek dan seterusnya jadi mungkin lebih dipadatkan lagi ditambah jamnya atau bagaimana tapi secara keseluruhan untuk seluruh materinya sesuai dengan ini sudah kebutuhan karena mungkin juga ditambah untuk ini ya wahana untuk kreasi ya kekebun raya atau bagaimana ya iya gitu karena memang kemarin kalau kita pikir itu kan mepet mepet ya mepet dengan pada waktu kita masuk ya jadi pada waktu kita pulang hari Senin selasanya langsung masuk betul ayahpur kemarin pulang-pulang sama dengan saya ya hari Senin ya iya betul iya kan selasanya langsung memperingati upacara langsung masuk ayahpur selasanya ya iya selasanya langsung masuk langsung berkegiatan sampai sekarang ini oke masya Allah ini ayahpur ini orangnya sibuk banget ya sampai sekarang masih fight untuk berbagi itu memang kita harus berbagi insya Allah baik untuk ke depan mungkin memang harus didesain agar lebih bagus lagi lebih apik dan juga waktunya juga lebih pas agar kawan-kawan nanti bisa makin banyak makin banyak yang hadir makin banyak ilmu yang bisa kita serap seperti itu dari salah satu materi ayahpur yang sudah diberikan dari comet camp kira-kira materi yang menurut ayahpur itu sangat bermanfaat dibawa ke pulang dibawa oleh-oleh mungkin semuanya hebat semua ya tapi mungkin ada seperti ini ada hal yang seperti ini pertanyaannya seperti awalnya saya berpikir seperti ini ternyata nah gimana itu materi yang mana itu kira-kira itu di materi ini yang Jamil Azza ini itu itu benar-benar ngerasa banget yang beliau menyampaikan bahwa kita harus seharus refleksi diri kita itu mau jadi apa tapi jadi apanya itu yang bisa terukur selama ini kan kita mau jadi apanya kan baru contoh jadi serapanan semua ya betul contoh kita pengen jadi orang bermanfaat manfaat spesifiknya belum tahu iya tapi kemarin sudah sampaikan bahwa bermanfaatnya untuk siapa kalau mau jadi motivator mau memotivator berapa orang mau motivator siapa itu kan harus jelas mungkin menginspirasi contoh menginspirasi menginspirasi siapa saya menginspirasi 10 juta pendidik pendidik apa kan gitu pendidik anak usia dini atau misalnya pendidikan dasar menengah dan seterusnya jadi lebih spesifik lagi agar apa agar apa yang kita harapkan itu juga terukur kalau kita terukur kita berjalannya juga sesuai dan realnya gak akan kemana-mana lebih fokus ya betul jadi ya juga ya ternyata nah itu yang sangat nojok banget disitu selama ini kamu ingin berbagi ingin menginspirasi dan berbagi berbagi dengan siapa gitu ya juga ya jadi pengennya kita menguasai semua ilmu berbagi untuk semua ya akhirnya kita kewalahan betul akhirnya gak fokus dan gak kesampaian cuma sekedar berbagi-berbagi saja tapi gak gak tajam sesuai dengan harapan kita makanya itu yang akhirnya saya merubah haluan dalam tanda kutip merefleksi diri bahwa saya harus berubah saya lebih fokus lagi mempertajam lagi saya mau kemana mau menginspirasi siapa dan bagaimana cara saya menginspirasi dan di lingkungan seperti apa itu yang bener-bener bisa bener-bener merubah ya Pak yang awalnya saya cuman ternyata wah itu tadi bener-bener insight banget bener ya kadang kita ini kan saking banyaknya informasi yang kita serap di zaman sekarang ini sangat melintah kita tuh kewalahan mana sih yang harus kita pelajari kita kuasai semua kita pelajari semua akhirnya kita lupa menjadi orang yang spesialis mau kemana akhirnya kita diundang sana kita nerima disini udah nerima jadi orang bertanya keahlian kamu itu apa jadi gak fokus ya betul spesifik kita tuh mau dimana gitu ini juga salah satu yang bisa saya tarik benang merahnya waktu pembinaan pengurus komet terkait karakter building yang pernah disampaikan itu jadi kita harus memunculkan siapa kita gitu siapa kita kalau kita menjadi seorang psikolog kita menjadi seorang psikiater kita menjadi seorang trainer motivator yang motivator seperti apa yang psikolog seperti apa ya juga ya jadi alhamdulillah benang merahnya sudah tersambungkan dan ketemu titik terang oh iya karena kita jadi seorang pengurus komet kita anggota komet kan gitu ya apa sih komet itu komet itu kan komet itu kan media pembelajaran ya fokus lah sudah berapa media yang kamu buat kan gitu jadi benar ya juga ya selama ini oh gitu malah satu yang dari Bapak Jamil Aza ini yang di materi karakter building Pak Ali yang benar-benar ini ya makanya kemarin pada waktu kita jadi pengurus awal memang ada yang ini ya instruksi bahwa kita tuh fokus lah ke media pembelajaran jadi meskipun kita punya keahlian yang lain keahlian yang lain master yang lain tetapi kalau misalnya kita fokus seperti ini biarlah yang lain juga biar mengambil porsinya kita tidak mengambil semuanya saya juga banyak sekali ya dua tahun ini belajar dari komet itu antusias untuk berbagi jadi kadang seperti ini kita tuh sibuk berbagi sama orang lain tapi orang di sekitar kita tuh lupa mendapat inspirasi dari kita ya betul kita merasa punya banyak sekali link-link banyak isi-isi ke sekolah-sekolah di mana ternyata guru di depan saya di samping saya yang jubahnya lebih sedikit itu ternyata juga terabaikan kadang kita saya juga merasa seperti itu kayaknya inspirasi ini kita mulai dari diri saya sendiri dari diri saya sendiri terus setelah itu nanti lingkungan sekitar dan itu sangat penting sekali perubahan kita mulai dari diri kita dari lingkungan kita tetap kita dan akhirnya akan menjabar ke yang lain kita punya tim makanya kemarin saya ini saya mengusulkan untuk komet selanjutnya yuk kita buat untuk acara yang memang untuk spesialis untuk media pembelajaran misalnya seperti ini Ayahpur punya media pembelajaran yang bagus dari Semarang yang menginspirasi yang sudah teruji kemana-mana dan mungkin menang atau apalah mukanya ukurannya nanti kita bisa ukur dan disana kita nanti presentasikan dan diajakkan dan kita buat projek kayak seperti itu meskipun tidak sama tetapi misalnya Ayahpur punya media pembelajaran dari Bahabahan dan Orang Sapah inspirasinya dari situ teman-teman nanti kita sediakan alat-alatnya buat projek inspirasinya step-stepnya bagaimana akhirnya apa kita membuat kita itu menciptakan hal baru menciptakan produk yang dibawa ke pulang pun juga akan ada produknya yang ada produknya akan dipresentasikan sama wilayah lain nah itu nanti tidak hanya satu nih yang punya media pembelajaran mungkin dari wilayah lain mengajukan mengajukan-mengajukan yang diaksesnya berapa itu nanti ada kelas-kelasnya betul jadi satu kelas ini media pembelajaran dari Semarang ini dari mana dari mana silahkan pilih kelas yang meskipun muridnya cuma dua dua tiga gak salah seperti internasional mungkin internasional atau nasional pertemuan nasional itu kan seperti itu ada kelas-kelas yang memang khusus media pembelajaran spesialis kesana mungkin memang di kelas-kelas lain ada yang namanya CFT ada motivasi terus ada yang mungkin skill kepada kita tapi kita tidak meninggalkan media pembelajaran gimana ayah berkaya gitu bagus sih Pak kalau kalau mau ke situ bagus banget jadi praktik baik yang sudah kita lakukan bisa kita bagikan ke mereka karena jujur teman-teman itu kan terkendala di bagaimana sih menyampaikan pembelajaran menggunakan media itu kan banyak sekali kendalanya jadi akhirnya mereka hanya bisa saling belajar ya tekniknya betul mereka hanya dengan buku saja jadi kurang-kurang kreativitas mereka tapi saya juga tidak akan menyalahkan ke mereka jadi mungkin ini juga salah satu PR untuk kita bagaimana sih kita memberikan inspirasi ke mereka bahwa banyak cara untuk menyampaikan satu pembelajaran yaitu dengan media pembelajaran makanya kemarin penting dikasih materi yang namanya public speaking ya ya betul jadi kadang ilmu kita banyak bahkan sekelas profesor pun juga mungkin public speakingnya juga kadang juga gak sebagus yang kita harapkan karena ilmunya banyak saya ada ini kemarin juga dapat apa ya sharing dari master public speaking juga ya jadi dia diundang ke alumni kampusnya gitu ya terus dikasih tahu bahwa pematerinya ada dua anda dan juga salah satu lagi adalah profesor kami setelah antara selesai dibongkar tuh rahasia dapur ya yang public speaking di ngomongin sama temennya bahwa bapak tahu gak gaji bapak itu tiga kali lipat dari profesor yang tadi jadi komisi bapak itu ngomong yang tadi itu adalah gajinya lebih tiga kali lipat dari profesor bapak tahu kenapa karena penyampaian bapak itu lebih enak didengar oleh anak buddha seperti kami dengan bahasa yang enak bersama daripada yang profesor tapi ternyata memang keterampilan seperti itu itu tidak diajarkan di kampus seperti inilah kita bergaul di komen ketika orang menyampaikan materi itu tidak hanya materi yang kita serap ini orangnya nyampeinya gimana ya betul style-nya gimana ya kadang hal-hal yang buruk kita uang aja mungkin ulang-ulang kata-katanya atau bagaimana itu bisa kita bisa meng-copy makanya itu penting tadi bahwa kenapa sih kita tidak ada namanya sharing sharing materi itu misalnya di media pembelajaran itu orang bisa belajar cara penyampaiannya bagaimana cara apa meng-handle materinya bahkan mungkin materi yang sama betul tidak materi yang sama disampaikan orang yang berbeda mungkin juga bumbu-bungunya variasnya berbeda betul kemarin materi TFT gimana Pak semuanya juga kasih kesempatan juga materi TFT keren banget jadi kita benar-benar diberikan tahapan-tahapan secara detail habis dari materi praktek materi praktek itu benar-benar apa ya pembelajaran nyata itu memang yang selama ini mungkin kita hanya sekedar mendengarkan saja tapi kemarin kita justru narasumbernya tidak berikan penjelasan secara detail tapi kita sendiri yang mengures menemukan jawaban sendiri ya jawaban sendirinya apa kekurangan apa kelebihan apa yang mau disiapkan dan secara tidak langsung kita bisa merefleksi oh ternyata kita di manajemen waktunya yang kurang bagus oh ternyata materi kita tuh terlalu banyak keluar dari topiknya kan seperti jadi bukan bukan beliau menyampaikan tapi kita sendiri yang merefleksi gitu jadi pembelajaran nyata bahkan kebanyakan bercanda gak masuk materi betul betul sudah waktunya habis lagi saya mendapatkan poin itu pembelajaran dari sana saya berpikir seperti ini ah ini cuma latihan aja deh yang dinilai cuma ngobrolan aja deh ternyata dari Mas Sirli saya belajar banyak Mas Sirli ternyata dinilai semua betul dari kamu ngomong itu akan dilihat tuh penampilan kamu tuh dari bawah sampai atas karena kan kita pikir itu kita masih pakai sendal gak pakai sepatu jam tangan tidak saya pakai bajunya mungkin ya rapi tapi tidak style-nya kurang pas tau gitu saya rapiin bener itu dari awal karena kita kan gak diinfokan ini kan penilainya apa gitu hampir semua kan gitu dari sanalah saya belajar meskipun sebelumnya saya sudah menerima materi itu ya tapi ini cuma latihan speaking aja yang ternyata enggak kamu harus perhatikan dari ujung kaki sampai atas sepatunya bagaimana karena kamu dihadapkan orang banyak yang dinilai itu ketika kamu belum ngomong itu penampilan kamu dulu orang belum kenal saya mendapatkan mata itu sebenarnya dulu dari motivator temudah itu ya saya lupa jadi sebelum kamu berbicara itu kamu tiga detik pertama kamu akan dinilai siapa kamu dulu penampilan entah kamu nanti dinilai sombong dinilai baik hati itu enggak orang yang berjalan ke kamu itu tiga detik pertama ditilai penampilan kamu sepatunya apa mungkin mereknya juga karena itu orang memang beda-beda celananya jam tangan aku mikir saya itu udah mendapatkan ini kenapa enggak saya jalankan lo mungkin iya tadi ya ini penilaian saya kira tanya-tanya ada penilaian juga wah mengecam tangan saya enggak bawa terus bajunya gini bener juga bahkan teman-temannya lain itu kayak siapa Pak Yanto yang dari Jogja itu memang di kelas kami itu ngakak semua ya jadi gokil semua itu Pak Pak Yanto itu belum apa ya belum buka slide slide-nya itu belum berjalan beliau itu udah bercanda dari awal sampai akhir maksudnya udah selesai jadi ngomongin materi dari sana kita banyak belajar style kawan-kawan ilminya kawan-kawan karena materi materi kan memang jadakan pada waktu saya mengambil materi apa ya saya mengambil dari laptop aja deh kalau begitu saya bisa persiapan dari Palembang ternyata materinya FT itu adalah materi yang memang berbasis proyek apa yang kamu sampaikan ya di training itulah yang bisa menghasilkan peserta bukan hanya teori saja bukan motivasi tapi adalah berbasis proyek materi ini ya kayak proyek media pembelajaran itu kita sampaikan orang praktik menghasilkan itu bedanya antara training sama motivasi dan seminar saya mendapatkan hal banyak pokoknya banyak ilmunya dari kawan-kawan semuanya terus untuk harapannya bagaimana apapun untuk ke depan bagaimana bagaimana secara teknisnya ada inspirasi mungkin masukkan dari kawan-kawan semua agak anjuran bisa mengikuti dan sebagainya kalau untuk berikutnya mudah-mudahan Komet Camp ini tetap pindih tetap menjadi program unggulan jadi program unggulan dari Komet sendiri jadi ini dilanjutkan tahun-tahun ke depannya untuk mentransformasi tempatnya tempatnya sama atau bergiliran kalau bisa bergiliran biar merasakan suasana juga sudah di Komet Pusat jadi mungkin next dimana dimana seterusnya jadi sekalian ini sekalian ajang silaturahim dan bisa untuk digunakan memetakan wilayah ternyata Komet di wilayah ini seperti ini geografisnya seperti Ida seterusnya itu kan bisa jadi bahan untuk pengambangan Komet ke depan jadi bukan sekedar kita seru-seruan tidak tapi kita bisa memapping jadi karena karakteristik porus Komet itu kan beragam ya jadi kita dengan adanya Komet Camp seperti ini kan bisa minimal lah kita memahami masing-masing karakteristik dari pengurus dan anggota Komet yang ada di wilayah Nusantara ini gitu Pak Ali ini memang baru pertama kali ya betul kalau desain kalau desain materi desain kegiatan bagus bisa di nanti kita bisa refleksikan lagi kira-kira kebutuhannya apa sih nah nanti kira-kira bisa nanti disampaikan ke teman-teman juga kira-kira mau desain seperti apa mau berapa lama dan seterusnya mungkin nanti kita bisa sampaikan juga sebelum kita menentukan waktunya sebelum kita menentukan jadwal-jadwal kegiatannya gitu Pak Ali ya mungkin kalau misalnya bergiliran perlu difikirkan juga masyarakat transportasi masyarakat tempat yang punya yang punya hajat juga ya ya kadang-kadang kita berpikir seperti ini ada Komet yang memang sudah mapan di satu wilayah ya dan dia sudah hubungan erat sama dikenal juga sudah bagus tapi saya berpikir tidak semua dikenal juga bisa kita dekati iya benar iya jadi seperti kondisi-kondisi wilayah kebencikan pemerintah itu juga tidak semua kondisi yang baik saya kagum kemarin itu kita berpikir apa kita bincang-bincang Komet Depok ya beliau itu sudah sangat welcome banget gitu yang yang dikenalnya malah tiba-tiba datangin ke sekolahnya itu oh enak banget ini jadi bisa berkolaborasi saya mengharapkan seperti itu ya karena memang keberadaan komunitas ini kan sebenarnya membantu program mereka meskipun tanpa nyuruh kita eh yudud diriin dong komunitas tanpa disuruh seperti itu ini kita diriin sendiri nih berguruh sendiri tanpa dana juga dari mereka akuin dia ada masalah itu adalah program pengembangan diknas tidak masalah seperti itu ya tapi memang keadaan diknas itu beda-beda ya kadang memang ada yang bisa kita dekati ada yang kadang susah ada yang memang beraliansi dengan komunitas tertentu kita gak bisa masuk lagi dan sebagainya tapi saya kira padahal seperti ini tidak bisa menurutkan kawan-kawan untuk terus bergerak ya karena memang ilmu yang kita punya ini tidak saya kira tidak ada halangan lah untuk kita sharing meskipun tidak secara formal tapi mungkin juga sekitar kita dulu dan sebagainya Bapak Ibu sekalian Ayah Kor ini orang hebat ya orang hebat ya kalau di Komet ini beliau ini beliau sangat inspiratif ya beliau ini adalah satu-satunya yang dari Komet yang kemarin apa Ayah Kor yang diknas itu ngisi berbagi gimana ceritain dong biar terinspirasi berbagi praktik ya implementasi ya pendidikan anti korupsi untuk anak usia dini oke ceritain sedikit dong gimana sih awalnya kok bisa giat di anti korupsi itu gimana awalnya bulan Juli 2022 itu di konteks untuk mengikuti terkait webinar webinar terkait berikan anti korupsi gitu nah setelah dari webinar itu kami diminta untuk melakukan praktik baik gitu akhirnya kami mendesain bagaimana sih pembelajaran berikan anti korupsi untuk anak usia dini gitu jadi kami setelah mengikuti seminar materi-materi coba kami pertajam kami breakdown kami pelajari dan akhirnya kami sampaikan ke orang tua kami peserta didik kami atau siswa akhirnya kami mendesain kegiatan berikan anti korupsi jadi yang kami bawa untuk anak usia 3-4 tahun itu ternyata dari bulan Juli sampai bulan November itu ternyata kami itu di dalam artanya dipantau ya dipantau terus dimonitor di evaluasi juga kodarulahnya Alhamdulillah di bulan Desember awal kalau gak salah itu kami dapat info dipanggil ke Jakarta gitu loh aku juga kaget gitu dipanggil di Jakarta akhirnya disana kami ngikuti kegiatan dan akhirnya kami dijadikan nominator peringkat pertama nasional terkait berikan anti korupsinya gitu jadi saat kami dipanggil pun juga belum tahu apakah ini tuh yang dipanggil itu siapa yang saya tahu adalah kami dipanggil itu untuk mewakili karena kami dipaut gitu loh kami hanya untuk mewakili yang paut nanti yang berangkat adalah Ayah Pur misalnya gitu yaudah saya berangkat disana kami ada paut SD SMP SMA sampai perguruan tinggi yang jadi nominator-nominator itu se-Indonesia gitu itu memang dari paut sampai SMA itu jadikan satu atau gimana mungkin nominasi khusus paut khusus SMA kalau nominasinya masing-masing masing-masing satuan paut sendiri SD sendiri SMP sendiri cuman yang menjadi satu apresiasi terbesar bagi kami adalah karena kami adalah di pendidikan yang paling rendah gitu loh jadi dan paling penting bener gak dan itu mereka sangat wow ini aja usaha dini bisa membuat dan mendesain praktik baik sedemikian gitu jadi Alhamdulillah bisa jadi tambahan inspirasi bagi mereka juga sih Alhamdulillah itu yang jadi poin bagi kami meskipun kami di pendidikan anak usia dini tapi kami tidak bisa diremehkan 6-6 gitu iya persepsi kita kan seperti ini ayah usia dini itu adalah pendidikan yang paling levelnya paling rendah dikira paling mudah padahal itu adalah kunci dari pendidikan ke atas-atasnya bener gak sebelum dia ke SMA itu dia dididik orang-orang hebat di bawahnya bener gak dan itu tidak disadari oleh semua orang betul akhirnya kami kemarin di Jakarta ketemu dengan wakil presiden dan beberapa menteri itu di hari yang khusus selang 2-3 hari saya berangkat lagi ke Jakarta khusus ketemu dengan ini mas menteri itu salah satu apresiasi yang bisa kami rasakan dan mudah-mudahan dia bisa menjadi praktik yang istiqomah yang bisa kami lakukan dan ini baru beberapa minggu yang lalu dapat informasi nanti di bulan Agustus kami ada kunjungan dari tim KPK Jakarta terkait untuk ini dokumentasi praktik bagi yang kami lakukan dan Alhamdulillah kami diberikan ruang kemarin sama teman-teman di KPK untuk berbagi praktik bagi ini ke 34 provinsi melalui webinar webinar series Alhamdulillah kemarin ini yang terbaru beliau ini juga satu-satunya dari Komet yang masuk webinar series hebat-hebat lanjut ayah murah biar kita punya inspirasi gimana ceritanya yang di webinar dengan KPK Alhamdulillah sudah tertunaikan dan saat ini KPK sedang prepare untuk webinar series bekerjasama dengan platform mereka mengajar Kementerian Putri Alhamdulillah Komet masuk di antara 40 komunitas yang lolos jadi kemarin ada 200 200 komunitas yang mendaftarkan diri diambil 40 dan salah satunya adalah Komet Komunitas Media Pembelajaran yang diwakili saya mantap kawan-kawan amin sukses terus Pak Por jadi jadi kita itu enggak enggak salah kita tergabung dengan Komet bertemu dengan orang-orang seperti ayahku apalagi kalau kita bertemu dalam satu event kayak misalnya Komet bertemu sama dia banyak yang kita obrolin jadi jangan sampai teman-teman semua kalau kita bergabung dalam satu event itu jangan terlalu lama jangan terlalu sering selfie selfie sana-sini sana-sini tapi lupa mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah terpengar lama betul betul nah dalam kesempatan ini pun saya ingin menggali saya ingin belajar tentang antikorupsi mungkin teman-teman juga bisa nanti menjadi ladang ayahku juga dari obrolan ini bisa diterapkan di sekolah gimana caranya itu pendidikannya gimana anak usia dini dan mungkin juga bisa diterapkan di SD karena anak usia dini mungkin termasuk juga kelas 1 kelas 2 juga masih masuk masih masuk 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 kan kita mikirnya anak usia diri cuma DTK padahal kelas 1 kelas 2 masih masuk gimana ayahkur itu untuk menanamkan pendidikan anti korupsi secara praktiknya gimana yang sudah ayahku terapkan di sekolah yang praktik baik karena kami menangani anak usia 3-4 yang kami pegang pertama adalah orang tua jadi ini memanfaatkan krisentra pendidikan orang tua kerjasama sekolah betul jadi kami menggunakan pola keterpaduan jadi orang tua kami undang ke sekolah kami sampaikan materi terkait pendidikan anti korupsi terus habis itu kami menggunakan strategi untuk bedah bedah indikator anti korupsi jadi orang tua silahkan berikan pendapat apa yang kalian ketahui terkait pendidikan anti korupsi dan seterusnya nah setelah dari hasil diskusi itu akhirnya kita sudah menemukan indikator terkait pendidikan anti korupsi bagi anak usia dini itu apa saja diantaranya adalah memberikan gizi yang cukup kepada anak jadi jangan sampai orang tua itu melalaikan terkait gizi kepada anak ada kan selama ini beberapa orang tua yang memberikan makanan Sarah seadanya betul terus tinggal pesan di GoFood misalnya nah itu kan itu perlu untuk anak-anak dikasih teh yang yang viral itu ya teh atau apa ya bukan susu betul itu kan karena apa ini kita sudah mengurangi anak terkait untuk perkembangan dan pertumbuhannya kalau ini sampai kita lakukan berarti kita sudah melakukan tindakan korupsi di situ oh gitu iya itu baru di pengasuhan saja belum di pertumbuhan di perkembangan dan seterusnya mengantarkan anak datang tepat waktu kemarin ada sempat ada anak yang dia menangis ayah aku tuh udah terlambat ini kok bisa terlambat kenapa gitu mamahku tuh dandanya lama dia bercerita mamahku taruh lugu ya lugu oke nah berkata apa adanya menyampaikan perasaannya itu kan juga termasuk kejujuran anak itu gak dibuat-buat jadi itu masuk ke checklist-checklist kita di situ dan kita gak boleh marah ya dan gak boleh marah orang tua pun juga udah kita apa kita sepakati apapun yang muncul selotih dari anak jangan ada komentar jangan ada perasaan-perasaan yang sampai baper dan seterusnya jangan ini adalah bener-bener kita mau mengedukasi mereka dan itu akhirnya kita tuangkan dalam namanya buku mutabah kejujuranku jadi buku harian kejujuran anak itu dibawa orang dibawa ke orang dibawa ke rumah dan yang ini bukunya dibentuk sendiri oleh sekolah ya ya kami desain sendiri dan untuk memantik orang tua kami buat buku bersama anak-anak yang judulnya adalah Petua Ngancil kepalawan kejujuran di situ itu sebagai pemantiknya jadi orang tua kan butuh contoh realnya ya kira-kira apa sih pendidikan kejujuran ternyata ini ini dan alamin dari buku Petua Ngancil itu orang tua semakin aware oh iya ternyata seperti ini itu juga pendidikan kejujuran ya kita memberikan kesempatan anak untuk berbicara mengantarkan mengantar dan menjemput tempat waktu terus anak mengungkapkan perasaannya anak mau bertanya ternyata termasuk dari indikator kejujuran itu akhirnya orang tua semakin berhati-hati mereka menyampaikan dan bersikap kepada anak-anak jadi itu menjadi salah satu apa ya praktik bagi yang benar-benar dirasakan oleh orang tua dan mereka pun juga gak ngerasa gak nyadari ternyata apa yang dia lakukan ini ternyata punya dampak yang sangat signifikan ini anak betul dan alhamdulillah praktik-praktik baik itu seiring berjalanannya waktu bisa menghasilkan sebuah apresiasi jadi saat diumumkan karena mereka melihat streamingnya lewat youtube mereka juga sampai ada yang nangis ada yang teriak ya Allah kita ternyata selama ini kita tuh diapresiasi jadi peringkat satu dan seterusnya jadi sesuatu yang wow banget bagi mereka tapi saya sampaikan ke orang tua bahwa kita gak gak berkompetisi disini ya tapi kita bersama-sama belajar mengedukasi bagaimana sih pendidikan anti korupsi ini bisa kita terapkan bisa kita lakukan sejak sedini mungkin dan yang yang ayah perlakukan sebelumnya itu sebenarnya bukan untuk dikompetisi kan bener enggak enggak jadi kami dapat ilmu dari webinar itu terus kami praktikkan kami refleksi kami evaluasi jadi ada beberapa refleksi dan evaluasi yang kami lakukan kami tanya langsung ke orang tua Bapak Ibu bagaimana perasaannya pembelajarannya seperti ini apakah sudah sesuai harapan apa yang muncul dalam diri anak kira-kira yang mau dimunculkan itu apa kekurangannya apa itu kami refleksikan ke mereka dan mereka memberikan tanggapan-tanggapan yang positif Alhamdulillah itu menjadi refleksi kami dan itu kami sering melakukan refleksi Pak Ali untuk setiap kegiatan itu tujuannya agar kami lebih sadar diri bahwa ternyata ada orang tua tidak ber berkehendak kegiatan ini ada yang aduh sekolahnya terlalu banyak kegiatan jadi orang tua riwah mengikuti kegiatan oh saya lebih senang nih kegiatannya banyak banget sesebalan kebutuhan kita jadi kami yang jelas adalah mengakomodir mengakomodir karena guru pertama bagi mereka itu adalah orang tua jadi yang kami kuatkan adalah edukasi kepada orang tua makanya kami kelas parenting itu jadi poin pertama bagi kami untuk membantu mereka memberikan pendidikan terkait pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak jadi akhirnya sangat mudah kami refleksi itu kadang yang memang sering kita lupakan dan kita jalankan betul padahal sangat penting bener gak Pak Bur? sangat penting makanya kami sering habis kegiatan mesti gini ayah refleksinya mana sebentar jifomnya akan segera kami kirim dan itu bisa kita ikuti benar-benar kadang malah sekolah gak melakukan hal itu karena takut komplain betul kata komplain itu disikir negatif padahal komplain itu kan masukan ada lebih baik dan strategi saya gini Pak Ali karena yang megang gifom itu kan saya yang membuat link saya yang tahu pas buat dasarkan saya jadi saat saya share ke teman-teman saya tidak akan menyampaikan namanya itu secara global betul jadi karena saya sebagai seorang pengelola kan harus bijak dan cerdas kira-kira ini yang nanti akan berdampak ke pendidikan anak-anak jangan deh mereka jangan sampai tahu siapa yang bilang ini dan sangat-sangat makanya saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada masukan dari orang tua siswa terkait ini-ini dan seterusnya apapun masukannya baik positif maupun negatif bagi kita tapi ini ada untuk perbaikan ya kita kembalikan ke diri kita jadi itu perbaikan jadi kita tidak usah melihat siapa yang menyampaikan karena jujur dengan belinya menyampaikan ini berarti belinya ada perhatian untuk kita kita bersyukur ada perhatikan jadi jangan khawatir mereka bilang baik mereka bilang buruk itu semua karena Allah untuk penyeimbang kita agar kita tidak sombong agar kita tidak kufur jadi kalau semua bilang baik semua Allah khawatir nanti kita nanti sampai kadang orang orang berkata bagus itu untuk nyenangin hati kita jadi sudah lah kita tidak membutuhkan penilaian-penilaian itu yang jelas apa yang kita lakukan dalam pembelajaran bagi anak-anak sesuai dengan visi misi yang diharapkan oleh orang tua jadi sistemnya refleksinya ini ya dari Ayahkur buat sendiri secara global untuk semua guru disebarkan untuk semua kelas jadi jawabannya Ayahkur nanti disimpan nanti akan dirapatkan oleh semua guru dari hasil kubur betul jadi nanti kami akan kami bahas satu per satu sesuai dengan program kegiatan artinya memang guru gak gue sendiri ya enggak jadi kami yang kalau untuk kegiatan lebih banyak kami yang buat refleksi kegiatan terus kalau untuk yang perapotan kami juga ada refleksi untuk penulisan rapot Pak Ali jadi apakah rapot yang kami sudah sesuai apakah materi dan asesmen dalam rapot itu mudah dipahami apakah ada kesulitan dalam memahami dan seterusnya itu kami sampaikan tujanya apa kami bisa merefleksi bisa mengevaluasi oh ternyata ada beberapa edikator yang orang tua kesulitan dalam memahami terkait perkembangan anak mungkin di sosial emosionalnya jadi kami harus merefleksi lagi oke ternyata beberapa kalimat beberapa kata itu masih ambigo masih tumpang tindih masih kurang apa ya kurang bernyawa akhirnya kami refleksikan jadi setelah itu kami juga ngobrol dengan tim teman-teman ini gimana menurut teman-teman apakah rapot tidak sesuai atau belum kayaknya belum deh ayah kira-kira belum dimana ya seperti yang ini oke biar lebih ini bagaimana jadi kami lebih banyak diskusi benar kayaknya kita enggak butuh lima hari atau satu minggu ngomong kayak gini ya jadi enggak terasa ini hampir satu jam jadi memang kita beda kalau ngobrol sama orang yang sudah ahli jadi banyak ilmu yang harus kita butuhkan jadi kalau saya sendiri kalau saya pribadi kalau saya bertemu sama orang itu saya ingin lebih mendengarkan karena memang banyak yang harus kita pelajari dari orang tersebut jadi kayak ayah ini kita harus cengirin dulu memang banyak pengalaman yang sudah real yang sudah real karena sudah menang dan kita harus membuka diri untuk belajar agar kita praktikan karena saya berpikir begini ayah sebelumnya pendidikan anti korupsi gimana cara didiknya kita mikirnya korupsi itu kan uang ternyata dari penjelasan ini saya berpikir ternyata mendidik dari karakter dulu bener gak tidak korupsi waktu harus juncur dari situlah dasarnya dibangun nanti akhirnya kalau untuk uang nanti otomatis dia sudah terbangun dari bawah karena perbuatan gak juncur itu bagus berarti dia gak akan korupsi bener gak ya jadi diberikan anti korupsi apalagi di usia dini itu saya lebih mengambil indikatornya terkait di perkembangan dan pertumbuhan anak itu kira-kira munculnya dimana ada anak yang maaf contoh di pertumbuhan anak pertumbuhan anak usia dini itu kan ada beberapa contoh tinggi badan berat badan seterusnya ada orang tua ada orang tua yang karena serta-mertanya membelikan tas yang besar untuk anaknya itu kan kasian jadi dia sudah mengurangi pertumbuhannya si anak ini jadi berikan edukasi kepada anak bagaimana anak saya yakin anak usia dini itu mudah untuk kita bentuk tinggal bagaimana kita meluangkan waktu meluangkan fikiran dan meluangkan tenaga untuk bisa membentuk dia dengan perasaan kita jadi jangan serta-merta sesuai dengan keinginan kita orang tua jadi kita hargai mereka apa sih kira-kira ada yang bisa ayah bantu misalnya kita jadi fasilitator aja betul karena apa kita betul tadi kita memposisikan diri sebagai partner dia karena apa dia yang menjalani dia yang melaksanakan dan dia yang akan mengeksekusi itu jadi kita buat jadi kami buat SOP Pak Lista tahapan itu kami ada SOP-nya dari pengantar persiapan raga main saat bermain dia pulang sampai dia di rumah itu ada SOP-nya orang tua itu ngapain itu ada di situ jadi disitulah kalau kita sudah terbiasa dengan SOP terbiasa dengan aturan nah itu mudah-mudahan anak kita tumbuh dengan disiplin yang tinggi kesadaran dengan dirinya sendiri gitu tapi dengan pembiasaan karena karakter itu kan harus dibentuk dengan pembiasaan benar-benar makanya butuh butuh waktu butuh strategi yang kami buat dan kami kolaborasikan dengan orang tua karena jujur bukan suatu hal yang mudah kalau gini dia anak-anak usia dini mereka mau diantar telat mau diantar awal fine-fine aja gitu tapi kan ada beberapa anak yang akhirnya tidak terlampaui kalau dia diantar terlambat apalagi dibelokin ke Indomaret dulu betul mereka ngikut aja kan beli ekstrim betul makanya kan kami sering kalau di jadi di SOP penyambutan itu kan kami ada beberapa ragam untuk jurnal pagi ya Pak Ali di jurnal pagi itu sangat Masya Allah banget saat kita dapatkan anak yang menemukan perasaannya di hari ini apa yang kamu rasakan bisa kamu tuangkan dalam gambar bisa kamu bercerita bisa kamu bernyanyi itu Masya Allah banget kalau sampai anak melewati fase di jurnal pagi itu ada beberapa anak yang sampai dia marah-marah karena dia tidak bisa ngikut jurnal pagi karena keterambatan mengantar pada jurnal pagi meskipun itu belum masuk ke fase pembelajaran kami yang inti itu sudah masuk ke proses dia sudah kami lakukan asesmen saat dia diantar sampai gerbang itu sudah ada asesmen yang kami lakukan oh anak ini dia sudah muncul kemandiriannya tanggung jawabnya bernalat kritisnya terus mau berbagi mau menolong karena tiba-tiba ada temannya yang jatuh mungkin terus dia narik tangannya kita shoot kamera cetet masuk anekdot dia sudah mau menolong mau berbagi itu masih berikan anti korupsinya jadi banyak sekali yang bisa kita ambil yang bisa kita terapkan dan setelah itu kita jelaskan terima kasih ya kamu hari ini sudah menolong kamu sudah membantu teman kamu yang jatuh ayah kok lihat tadi ayah lihat ayah melihat ayah dimana saya akan tunjukkan fotonya ini foto kamu kamu ayah moto aku ya iya ini karena kamu sudah melakukan perbuatan baik saya ucapkan terima kasih ke kamu hari ini kamu sudah berbuat baik dengan menolong teman kamu yang jatuh jadi diberikan penjelasan menolong teman kamu yang jatuh jadi berbuat baik karena menolong teman kamu yang jatuh jadi benar penjelasan oh ternyata menolong teman yang jatuh itu adalah perbuatan baik berarti perbuatan dia harus ada alasannya dikasih tau dulu ya betul bahwa dia dia harus korupsi benar gak harus sadar apa yang dilakukan itu adalah hal yang baik betul yang baik itu apa ini gitu loh itu pembelajaran sepanjang hayat itu Pak Ali yang itu akan terikot ternyata menolong teman yang jatuh perbuatan baik itu akan terikot iya karena anak-anak kadang gak semuanya nyadari bahwa itu perbuatan baik betul itu adalah hal yang biasa feeling-feeling biasa aja betul contoh kalau bisa perbuatan yang buruk maaf hari ini tadi ayah lihat kamu memukul teman kamu ya ya sekarang gini bagaimana sih perasaan kamu kalau biasanya kamu dipukul teman kamu syakit oke jadi gitu kita edukasi mohon maaf minta tolong segera minta maaf karena kamu telah berbuat salah dengan kamu memukul teman kamu jelaskan juga kalau memukul teman itu juga termasuk perbuatan yang tidak baik dan saya harus segera meminta maaf jadi hari itu permasalahnya biar segera clear tapi disitu ada pembelajaran tapi ada gak kayak kalau menemukan misalnya anak yang gengsi ada itu gimana solusinya saya ingin belajar solusi untuk menemukan anak yang gengsi itu kami gini aja kami kembalikan ke dia jadi kami ajak dia diskusi gitu bagaimana perasaan kamu seperti tadi jika kamu dipukul dia masih dia masih diam aja gitu masih diam aja oke next time saya akan berbicara saya akan menceritakan terkait berbagai kasus misalnya kita bisa dengan buku cerita secara klasikal gitu loh itu biar di desain ya punya refreshable figure sendiri ya betul betul jadi kita pantik dengan literasi awalnya setelah itu kita bonding kita pelan-pelan memang itu butuh waktu dan jangan lupa itu diinformasikan kepada orang tua minta tolong bantuannya topik yang akan kita angkat adalah bagaimana anak ini mau meminta maaf mau bertanggung jawab misalnya kayak gitu dan itu nanti dengan beberapa buku acuan yang sudah kami siapkan terkait di pilar karakternya gitu nanti di permainannya pilar karakter refleksi kolaborasi dengan orang tua terus nanti refleksi lagi apakah sudah sesuai atau belum alhamdulillah itu bisa bisa terselesaikan dan justru malah sekarang anaknya jadi pionir kamu harus minta maaf kamu kan sudah memukul memukul itu kan perbuatan gak baik awal itu gak suka loh dengan anak yang tidak baik panjang yang dia jelaskan gitu loh mau gak kamu disayang-saya maaf kalau kamu disayang-maaf kamu harus berbuat baik meminta maaf itu perbuatan baik kamu tidak kalah Rasulullah aja wah itu masa lagi cerita-cerita-cerita nah itu harapnya karena sebelumnya metode kita memang menerangkan hal itu dia betul betul dan itu dibiasakan dibiasakan dan dijelaskan secara konkret kepada mereka tapi memang butuh ini Pak Ali butuh referensi bahasa referensi ya bahasa penggunaan bahasa yang yang tepat ya betul makanya kami desain namanya adalah TFP Pak Ali jadi topik terus yang muncul saat ini yang teruptodit atau didesain jadi kira-kira hari ini kita tuh mau ngomong apa itu didesain dulu Pak Ali mau ngomong apa sih topik pilihan kata-katanya ya yang harus digunakan nanti akan muncul pertanyaan kira-kira diinvitasi main ini nanti akan muncul pertanyaannya apa ya prepare kita jawabannya ini jawabannya ini jadi jangan sampai kita kalah dengan mereka ya saya juga belajar kadang jangan sering menggunakan kata jangan sama anak bener gak Pak Pur ya jangan seperti ini jangan seperti ini jadi kita ngelarah jadi kita balikkan dengan konsep arti yang sama tapi hindari kata jangan oh iya betul ya misalnya dia mukul jangan mukul itu kan sakit itu nanti maaf tangan untuk apa ya diganti ya Allah ciptakan tangan untuk apa ya kadang kalau kita menggunakan kata jangan itu dia malah membuat sebaliknya pengen ngebuktiin gitu ya penasaran oke Pak Pur ini apa panjang sekali ya jadi saya ingin sekali ngobrol panjang tapi memang karena ilmunya Pak Pur ini kebanyakan jadi saya tidak bisa menggali semuanya ya karena saya belajar Pak Pur karena saya punya kelas 1 itu gengsenya luar biasa saya juga menggunakan metode-metode yang memang saya belajar dari kawan-kawannya lain saya menggunakan poin di rumah jadi kalau saya tidak di rumah itu wah dia ulahnya waduh tapi kalau saya pulang itu dia tiba-tiba jadi tertipu bagus jadi kalau dia ini ya melakukan perbuatan satu saya kasih poin satu perbuatan baik satu perbuatan baik jadi dikumpulin itu saya punya poin itu dan dia kumpulin semua terus saya kadang kalau tidak di rumah itu saya telepon berapa perbuatan baik kamu kumpulkan hari ini selalu evaluasi oh dia nunjukin dengan bangga saya punya perbuatan baik hari ini saya sudah kumpulin 10 dia sebutin nyuci piring sebutin sholat subuh bangun lebih awal tidak ngompol dan sebagainya itu dia padahal sebelumnya itu aduh susah banget kadang memang anak itu kalau gak dimingin dulu itu dia gak ada motivasi dan saya gak ingin ngobrol banyak ini ayah pur ini mau mungkin ada hajat ada acara habis ini mau istirahat karena kita tidak bisa menggali lebih dalam lagi saya ingin ngobrol lagi tapi memang waktunya yang terbatas dan juga tidak bisa mengharangi ayah pur ini berbuat yang lain terima kasih ayah pur atas waktunya ilmu yang bermanfaat luar biasa semoga pertemuan hari ini bermanfaat untuk kawan-kawan yang kemarin belum sempat untuk komen dan juga kawan-kawan selain komen saya tadi saya gali lagi untuk ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan semoga bermanfaat untuk kita untuk anak kita anak didik kita dan ini menjadi amal selai ayah pur terima kasih ayah pur sami-sami Pak Ali tetap berdaya bersama komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat menikmati